Banyak pihak menyayangkan terbengkalainya beberapa bangunan milik pemerintah Kabupaten Meragin, termasuk bangunan superbegah gedung olahraga Merangin yang dibangun dengan dana lebih dari 20 miliar rupiah. Terkait terbengkalainya GOR ini, Kepala Dinas Parwisata Pemuda dan Olahraga Merangin Sukoso menyatakan, memang GOR sudah diserah terimakan dari Dinas PUPR kepada Dispora sejak tahun 2017 lalu. Namun sayangnya hingga saat ini surat serah terima aset tersebut belum diberikan kepada Dispora. Menurut Sukoso seharusnya jika sudah serah terima, surat menyurat diserahkan ke Dispora agar bisa melakukan perawatan. Hal inilah yang membuat hingga saat ini tidak ada penganggaran perawatan gedung tersebut dari Dispora. Namun bisa jadi kata Sukoso karena anggaran di Dinasnya kecil sehingga untuk pengelolaan masih di tangan PUPR. Untuk saat ini pihaknya mengaku tidak bisa berbuat banyak. Kalau sampai dengan saat ini info yang kami dapat, berita acara itu sudah ditanda tangani antara Kepala Dinas PU dengan Kepala Dinas Parwisata Pemuda. Nah cuman bukti otentiknya itu yang sampai saat ini kami belum terima. Berita acara itu kalau memang sudah dapat ya kita minta kopianya lah, satu kasih ke Parwisata Pemuda. Lut Hidayat, Jabit TV